Pizza mini teflon, no mixer, no oven Buat hidangan keluarga dan cocok buat jualan Kali ini kita akan membuat pizza mini teflon No mixer, no oven Bahannya sederhana, bikinnya gampang Pizza mini teflon cocok buat keluarga, khususnya anak-anak Hmm, enak banget guys Seluruh keluarga pasti suka Cocok buat ide jualan makanan Yuk kita mulai Bahan-bahan Tepung Tribu Cakra 250 gram Susu bubuk 1 sendok makan Garam 1 sendok teh Gula pasir 1 sendok teh Bread improver ibis 1,5 sendok teh Ragi, saf instan 1 sendok teh Minyak sayur 1 sendok makan Air es 150 ml Bahan untuk topping bebas sesuai selera Kali ini kita akan membuat topping yang paling digemari yaitu Sosis, jamur, bawang bombay dan keju mozzarella Kita tidak pakai cabai paprika Karena anak-anak tidak suka pedas Cara membuatnya Tepung terigu, susu bubuk, gula, ibis dan saf instan diaduk sampai merata Masukkan air esnya dan aduk lagi Masukkan garam Masukkan minyak sayur Lalu aduk sampai merata dan kalis Adonan tersebut untuk ukuran mini 12 cm Kalau mau ukuran standar, adonan bisa dibagi menjadi 2 bagian, masing-masing beratnya 220 gram Adonan tersebut untuk ukuran diameter 24 cm Setelah dibagi, tutup adonan dengan kain atau plastik wrapping Diamkan selama 1 jam Setelah itu, tipiskan adonan sampai selebar yang diinginkan dengan menggunakan pipa roll Letakkan adonan di teflon, rapikan bentuk adonan sesuai teflonnya Adonan ditusuk-tusuk dengan garpu secara keseluruhan agar bagian dalamnya lebih cepat matang Adonan siap untuk dipanggang Kita akan memanggangnya menggunakan teflon atau tanpa oven Panggang dengan api yang sangat kecil Untuk ukuran mini, dipanggang selama kurang lebih 10 menit Panggangannya harus ditutup supaya bagian atasnya matang merata Untuk ukuran standar, dipanggang selama kurang lebih 15 menit Jangan lupa untuk diperiksa, jangan sampai hangus bawahnya Berikan topping ketika adonan dipanggang setengah matang Untuk toppingnya Bawang bombay diiris tipis-tipis Jamur dipotong tipis-tipis Sosis dipotong tipis-tipis Keju mozzarella diparut Taburkan saus tomat secara merata di seluruh permukaan Taburkan parutan keju mozzarella yang agak banyak supaya lebih mantap Taburkan sosis Taburkan bawang bombay dan jamurnya Taburkan kembali keju mozzarella secukupnya Tutup kembali sampai toppingnya matang Angkat dan sajikan panas-panas Pizza mini sudah selesai Letakkan adonan di teflon Rapikan bentuk adonan sesuai teflonnya Adonan ditusuk-tusuk dengan garpu secara keseluruhan Agar bagian dalamnya lebih cepat matang Taburkan saus tomat secara merata di seluruh permukaan Taburkan parutan keju mozzarella yang agak banyak supaya lebih mantap Taburkan sosis Taburkan bawang bombay dan jamurnya Taburkan kembali keju mozzarella secukupnya Siap disajikan untuk keluarga atau untuk jualan Rasanya sama seperti di restoran pizza itali asli Hmm kejunya mantul Selamat mencoba Bila sudah mencoba kasih komen ya Untuk resep selengkapnya bisa dilihat di deskripsi Bagikan video ini ke teman-teman yang hobi memasak Bagikan juga ke teman-teman yang lagi mencari ide untuk jualan Nantikan video-video happy day selanjutnya Terima kasih Halo happy guys Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng Untuk mengetahui video terupdate happy day Terima kasih sudah nonton video ini Jangan lupa like dan share video ini Dan tunggu video-video kita selanjutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax